Untuk memberikan kemudahan bagi peserta tes seleksi kompetensi bidang atau SKB CPNS Tabalong 2021, BKPP Tabalong membuka 4 lokasi tes SKB sesuai dengan domisili terdekat pendaftar. Pemilihan lokasi tes SKB sendiri akan berakhir pada Senin 1 November 2021. BKPP Tabalong menetapkan 4 lokasi untuk pelaksanaan seleksi kompetensi bidang CPNS Tabalong tahun 2021, baik di Kalimantan Selatan maupun di luar Kalsel. Penetapan lokasi SKB berbeda ini menyesuaikan domisili dari peserta seleksi CPNS Tabalong yang telah lulus SKD. Keempat lokasi yang telah ditetapkan yaitu di BKN Kantor Regional 8 Banjarmasin, BKN Pusat, UPT BKN Balikpapan, dan UPT BKN Semarang. Pembukaan lokasi berbeda ini menindak lanjuti adanya peserta yang berada di luar Provinsi Kalimantan Selatan, yakni 1 orang di Balikpapan, 1 orang di Paser, 1 orang di Semarang, dan 1 orang di Kabupaten Pati, 1 orang di Jakarta, dan 67 di Kantor Regional 8 Banjarmasin, dengan total keseluruhan peserta sebanyak 72 orang peserta. Kabit pengadaan mutasi, kedudukan hukum, dan pensiun BKPP Tabalong, Verawati Ramli menjelaskan, pemilihan lokasi tes akan berakhir pada 1 November 2021 tengah malam. Dirinya berharap peserta dapat teliti dalam memilih lokasi yang tepat. Jadi sebenarnya untuk pemilihan lokasi SKB oleh peserta itu dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober sampai 1 November. Jadi peserta tidak akan bisa mencetak kartu peserta tanpa melakukan pemilihan lokasi SKB. Jadi saya berharap, kami dari BKPP berharap peserta ini teliti dalam melakukan pemilihan lokasi, diupayakan memilih lokasi itu yang terdekat dari domisili. Vera menambahkan pengumuman ini telah disampaikan melalui portal SSJASN maupun di berbagai media resmi BKPP Tabalong, baik website, Instagram, Telegram, dan media online lainnya secara masif. Gazali Rahman TV Tabalong melaporkan.